Intro Ya udah, testnya udah sampe sini bu Ya baik Ya kalau kita melihat sih, bagus ya Tadi malam saya komunikasi dengan anggota PRC Apakah di tempat panjenengan masih ada kesulitan oksigen? Kamu tidak jawabannya? Tidak Pak, sudah mulai terkontrol Bagaimana itu bisa berjalan? Ya komunikasi dari Satgas bisa baik Dan pasien sudah mulai turun Lalu barang substitusi penggantinya juga udah keluar Apa itu? Ya oksigen konsentrator gitu ya Jadi ini dari sisi itu bagus Namun saya sampaikan, jangan lengah dulu Karena sudah ada usulan Pak, boleh nggak Pak tempat pariwisata kita buka? Nanti dulu, kita tunggu pengumuman nanti Tadi berpanjang atau tidak Levelingnya juga sudah mulai cukup bagus Mulai bisa membaik di beberapa tempat Maka ya kita, saya sampaikan kepada mereka Silahkan dong kalau mau diuji coba dulu Diuji coba dulu siapkan Tapi nunggu keputusan nanti Sekarang siapkan skenario untuk melakukan uji coba Tempat-tempat yang bisa meningkatkan ekonomi Ini yang kita lakukan Namun semua permintaannya masih utuh ya Utuh itu dalam arti masih sama sikapnya dengan tahun lalu Tahun lalu, beberapa bulan lalu Percepatan vaksinasi Ini semuanya dengan sangat semangat Mereka ingin vaksinasi dipercepatan Alhamdulillah kita juga sudah mulai Ada penambahan-penambahan Sinopam, terus kemudian Ada Moderna yang untuk kita Udah lah yang datang itu diambil dulu Maka tadi ada beberapa kabupaten, kota Yang belum mengambil jatah itu Saya minta, ambil hari ini, nggak boleh besok Ambil hari ini, nggak boleh besok Jadi nggak ada lagi cerita-cerita kurang-kurang itu Dan kita minta untuk insert datanya mereka Kepada kita semuanya juga berjalan Dengan disiplin Nah kita juga ngingetin Jateng yang sudah mulai membaik Tapi belum baik ini Harus tetap diwaspadai Karena itu juga Membutuhkan perhatian Kita semuanya Dan ini kan mau 17-an Karena mau 17-an Awas hati-hati Jangan sampai ada perayaan 17-an Nanti jadi klaster baru Karena ada acara rame-rame Di acara pitulasan itu Ini yang saya ingatkan Kepada kawan-kawan yang lain Dan termasuk di kabupaten, kota Sekarang saya minta untuk semua menghitung Efek dari COVID ini Umpama yang di industri perdagangan Berapa industri collab Berapa perdagangan collab Sisi lain berapa yang justru tumbuh baik Kita minta untuk data semuanya Dan kemudian efek-efek yang muncul itu Sekarang treatment yang sudah berjalan apa Sebenarnya mereka sudah melakukan itu Tapi butuh Laporan yang lebih detail Termasuk kita minta dari angka kematian Itu dari yang meninggal siapa saja Terus kemudian ada berapa anak yatim Yang hari ini butuh pertolongan Nah ini penting Mereka sudah mulai menghitung Laporan dari kabupaten, kota Sudah mulai berjalan Bagus sekali Terus kemudian UMKM Termasuk yang terdampak Nah ada enggak yang dampaknya Secara ekonomi malah positif Karena beberapa unit bisnis itu bisa meningkat Nah ini kita minta semua untuk mendata Pelaku, pariwisata, dunia pendidikan Bagaimana kemudian dunia pendidikan kita ini Dengan kondisi seperti ini Anak-anak kita nasibnya seperti apa Saya minta untuk dihitung Berapa orang yang masuk kategori stress Berapa achievement mereka yang bisa kita dapatkan Bagaimana dihubungkan antara penilaian-penilaian Evaluasi setiap semester ya Termasuk saya minta untuk dihitung Adakah kemudian angka bunuh diri Karena ini Semua tak minta untuk menghitung sekarang Agar kalau ini bisa kita hitung Katakan sampai dengan pertengahan ini Sudah ada datanya Maksud saya pertengahan minggu depan Sudah bisa ada datanya Kita akan analisis sehingga Perencanaan pembangunan kita nanti di 2022 Harapan kita akan bisa mengarah Untuk menyasar kelompok-kelompok ini Ini gambaran hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!